Sepasang pedang iblis, jilip 34. Seperti telah dituturkan di bagian depan, K.W.I. Hang yang tadinya tertawan oleh Wan Kengen, dibebaskan oleh Butek Syao Jin, gurunya dan juga Paman Guru Wan Kengen. Kemudian guru dan murid ini menuju ke Kota Raja, akan tetapi K.W.I. Hang terpaksa harus mentaati kehendak gurunya untuk melakukan perjalanan melalui padang pasir di utara untuk mencari racun keburang bagi keperluan K.W.I. Hang sendiri dalam menerima gemblengan ilmu mukjizat yang tinggi dari kakek sinting itu. Mereka tiba di tempat itu, sebuah pegunungan yang aneh, jauh dari dunia ramai dan tidak ada seorang pun manusia di sekitar tempat itu. K.W.I. Hang merasa heran bagaimana gurunya dapat menemukan tempat seperti ini. Kadang-kadang mereka melalui hutan yang penuh pohon-pohon aneh, akan tetapi ada bagian di pegunungan itu yang gundul tidak ada pohonnya sama sekali, bahkan rumput pun tidak dapat tumbuh di situ seolah-olah tanahnya mengandung racun yang membunuh semua tanaman. Ada pula bagian yang penuh pasir, akan tetapi tampak bekas-bekas pohon, hanya tinggal batangnya yang besar setinggi 3-4 meter, tanpa daun sehelai pun dan sudah kering. Di tempat inilah butek si Yaujin mencari kelabang. Kakek itu berhenti di bagian yang penuh pasir dan di sana-sini tampak sisa pohon mati itu, memandang ke kanan-kiri dan mengangguk-angguk. Di sinilah, HMMM aku sudah mencium bau mereka dan tampak bekas mereka. Kwe Ihang mengempiskan cuping hidungnya, mencium-cium, dan memang ada tercium bau amis yang aneh olehnya. Awas udara di sini beracun. Napas yang masuk harus dibakar dengan sinkang kakek itu berkata sambil tertawa-tawa. Melihat sikap kakek itu yang suka berkelakar, Kwe Ihang memandang rendah dan bernapas seperti biasa. Suhu, celaka tiba-tiba dia mengeluh, kepalanya pening, perutnya mua seperti diaduk dari dalam. Wah, bocah bandel. Sudah diberitahu tidak percaya. Hayo cepat duduk bersilah, atur pernapasanmu. Kwe Ihang cepat duduk bersilah dan butek si Yaujin lalu menempelkan telapak tangan kirinya di punggung, membantu gadis itu mengusir keluar hawa beracun dari dalam dada. Beberapa kali Kwe Ihang mengeluarkan hawa dari perut melalui mulut dan akhirnya kepeningan kepalanya lenyap. Tempat ini penuh hawa beracun, jangan memandang rendah sebelum engkau memakan racun kebuang kata kakek itu ketika Kwe Ihang meloncat bangun. Kini gadis itu berhati-hati sekali, bernapas dengan teratur dan mempergunakan hawa murni dan sinkangnya. Suhu, apa yang berkilauan itu? Tiba-tiba Kwe Ihang menuding ke bawah. Tampak ada benda seperti batu permata yang sebesar kepalan tangan. Hem, itu batu biasa. Ah, tidak mungkin, Suhu. Batu gunung biasa masa berkilauan seperti itu. Tentu batu mulia. Kau tidak percaya. Coba pegang baru kau tahu. Kwe Ihang membungkuk dan tangannya mengambil batu itu. Tiba-tiba dia berteriak dan melepaskan batu itu kembali, telapak tangannya telah menjadi hitam dan terasa panas dan perih. Batu mengandung racun yang luar biasa. Hahaha. Itulah air liur kebuang yang membasai batu. Kelihatan berkilauan menarik akan tetapi sebetulnya mengandung racun yang berbahaya. Biarpun Sinkangmu sudah kuat, kalau tanganmu terkena racun ini, tanpa mendapatkan obat anti racun yang tepat, lambat laun akan membusuk, dan hancur seperti terkena penyakit kusta. Kalau sudah tahu berbahaya, mengapa Suhu menyuruh aku memegangnya Kwe Ihang menuntut? Hehehe, kalau belum jatuh terpeleset, mana bisa hati-hati? Suhu membiarkan aku keracunan? Mana ada gul seperti ini? Hahaha. Bodoh, aku hanya membuat engkau matang dalam pengalaman. Terkena racun begitu saja, kalau ada aku apa artinya? Biar racun yang seratus kali lebih hebat, selama aku masih menjadi gurumu, engkau tidak akan celaka. Butek Xiao Jin mengeluarkan sebuah batu yang berwarna hijau dari saku bajunya, menyambar tangan Kwe Ihang dan menempelkan batu hijau itu kepada tangan yang telapaknya berubah hitam. Dalam waktu singkat semua hawa beracun telah tersedot oleh batu dan tangan gadis itu pulih seperti biasa. Batu ini sebuah benda pusaka yang ampuh Kwe Ihang tertarik sekali dan ingin memilikinya. Hahaha. Batu macam ini saja apa artinya? Kalau engkau sudah selesai berlatih ilmu, tidak perlu mengandalkan batu mati seperti ini. Kwe Ihang menjadi bersemangat sekali. Ingin dia segera memiliki ilmu yang dapat membuat dia kebal akan segala racun. Dia memang harus memiliki kepandayan yang tinggi agar kelak ia dapat menandingi Wan Keng Nen, pemuda yang amat dibencinya itu. Mari kita lekas mencari keburang bertelur itu, suhu. Hush. Bukan keburang bertelur. Kalau sudah bertelur, tidak ada gunanya lagi. Yang ku cari adalah keburang bunting. Kwe Ihang menghela nafas menyabarkan hati. Baiklah, kelabang bertelur, kelabang bunting atau keburang busung sama saja, yang perlu lekas kita menemukannya. Tidak begitu mudah. Pergilah engkau ke hutan di sebelah kanan itu dan engkau harus dapat menangkap hidup seekor ayam hutan betina yang gemuk. Nah, pergilah cepat sebelum malam tiba. Baik, suhu, Kwe Ihang membalikan tubuh hendak meloncat pergi. Awas, jangan keliru. Yang betul-betul gemuk, loh, dan jangan yang terlalu tua, darahnya sudah kurang manis. Di dalam hatinya Kwe Ihang mengomel. Gurunya ini cerwet benar, akan tetapi karena maklum bahwa kecerwetan gurunya itu biarpun dilebih-lebihkan menurut wataknya yang sinting, bukan tidak ada artinya, maka dia hanya mengangguk dan mengingat baik-baik pesan itu lalu melesat pergi dengan cepat. Tak lama kemudian gadis itu telah kembali kepada gurunya, kedua tangannya memegang dua ekor ayam hutan betina yang gemuk-gemuk. Eh, haha, kenapa dua ekor? Yang seekor untuk kemulang bunting, yang seekor lagi untuk suhu dan aku. Hahaha, kau pintar sekali butek si Yaujin menerima seekor ayam, mengikat kedua kaki ayam itu dan mencabuti bulunya. Ayam itu tentu saja berkeok-keok kesakitan akan tetapi kakek sinting itu tidak peduli, mencabuti terus sambil berkata, Eh, kenapa bengong saja? Lekas potong leher ayam itu dan bakar dagingnya. K.W.I. Hang memutar leher ayam. Setelah binatang itu mati, dia mencabuti bulu-bulunya, mengeluarkan isi perutnya yang diminta oleh gurunya untuk kehuang di samping ayam hidup yang diberunduli semua bulunya. K.W.I. Hang membuat api membakar daging ayam, kemudian bersama gurunya makan daging panggang sambil menanti datangnya malam gelap. Menurut perhitunganku, sekarang tepat bulan purnama. Kelabang kehuang itu akan keluar dan kalau terjadi perebutan ayam mulus ini, engkau jangan kaget dan diem saja. Setelah ayam itu diseret, barulah kita mengikuti karena para pemenang itu terus akan membawa ayam ini kepada kehuang betina yang bunting. Yang menang tentu kehuang jantan yang terkuat, maka betinanya tentu juga paling hebat. Menurut penuturan Suhau, kelabang jantannya sudah dibunuh oleh yang betina. Memang, di waktu terjadi perkawinan. Tetapi setelah bunting, tidak ada lagi kehuang jantan yang mengganggunya, dan kehuang jantan yang menyerahkan hadiah-hadiah adalah calon-calon pengantin-pengantin dan calon bangkai karena pada waktu perkawinan mereka pun akan mati konyol. Hahaha. Kwe Ihang merasa ngeri dan membenci kehuang betina yang pekerjaannya hanya kawin, membunuh pengantin jantan, dan bertelur saja itu. Akan tetapi dia juga ngeri kalau mengingat bahwa dia harus makan perut kehuang yang demikian menyeramkan, yang amat beracun, sedangkan air liurnya saja sudah demikian hebatnya. Malam tiba, kakek sinting itu membiarkan api unggun bernyala terus. Setelah bulan purnama muncul dan keadaan di sini cukup terang, baru api ini kita padamkan. Betapapun lihai dan beracun, kelabang kehuang itu takut melihat cahaya api. Kalau sekarang api kita padamkan, mereka akan bermunculan dan tak hanya ayam dan isi perut ayam yang mereka serang, akan tetapi juga mereka akan menyerang kita. Ih KW Ihang mengkiri angeri. Kalau nanti bulan sudah muncul dan api kita padamkan, mereka datang dan menyerang kita bagaimana? Apa sukarnya? Kita meloncat ke atas pohon-pohon mati itu, mereka tidak akan mampu mengejar. Sekarang kita bisa meloncat ke sana, suhu. Dasar bodoh. Kalau mereka kita biarkan datang sebelum bulan muncul dan kita menyelamatkan diri ke atas pohon mati, bagaimana kita akan dapat mengikuti ke mana mereka membawa pergi ayam yang kita umpankan itu? Sekarang mengertilah KW Ihang dan dia merasa tegang. Bicara tentang kebulang-kebulang itu, tidak ada nafsu makan lagi padanya sehingga sisa daging ayam panggang itu diganyang habis oleh Butek Siow Jin, bahkan agaknya dia masih belum puas karena terdengar suara keletak-keletuk bunyi tulang-tulang sayap dan kaki ayam pecah-pecah karena gigitannya, untuk diisap sum-sumnya. Suhu, bulan sudah muncul. Lihat tiba-tiba KW Ihang yang sejak tadi memandang ke arah timur berteriak sambil menudingkan telunjuknya. Biarkan dia naik agak tinggi sampai tempat ini terang betul, jawab gurunya yang masih enak-enak saja menggerogoti tulang kaki ayam. Akhirnya bulan purnama sudah menyinarkan cahayanya yang cemerlang dan daging berikut tulang ayam panggang sudah habis dikunyah hancur oleh kakek sinting itu. Butek Siow Jin lalu melemparkan ayam gundul yang diikat kakinya ke atas tanah di samping isi perut ayam yang dipanggang tadi, kemudian memadamkan api dan mengajak muridnya meloncat ke atas dua batang pohon mati yang berdampingan. Dengan tergesa-gesa karena merasa ngeri, KW Ihang mendahului gurunya meloncat. Tubuhnya melayang ke atas dan hinggap di atas puncak batang pohon mati seperti seekor burung garuda sedapnya. Gurunya juga mencelat ke atas dan hinggap di pohon kedua. Batang pohon yang tingginya lebih dari 3 meter itu cukup besar sehingga mereka dapat duduk di atasnya sambil memandang ke bawah. Dari tempat itu jelas kelihatan ayam gundul yang mereka pergunakan sebagai umpan karena cahaya bulan dengan lembutnya menyinari seluruh tempat itu. Kurang lebih 2 jam mereka menanti, 2 jam penuh ketegangan dan terasa seperti 2 pekan bagi KW Ihang. Beberapa kali dia menoleh ke arah gurunya dan melihat betapa gurunya itu duduk melenggut di atas puncak batang pohon, tidur-tidur ayam kekenyangan daging ayam. Beberapa kali tubuh kakek itu mendoyong ke sana-sini kelihatannya seperti akan jatuh, akan tetapi selalu dia tersentak kaget sebelum terguling dan melenggut lagi. Tentu saja hati KW Ihang mendongkol sekali. Orang setengah mati karena tegang, gurunya enak-enak melenggut, bahkan kini terdengar dengkurnya perlahan. Tiba-tiba KW Ihang mencium bau yang amat keras, bau yang amis dan memuakan dan mendadak terdengar suara gurunya, Awas, jangan berisik dan aktur napasmu, lawan hawa beracun. Mereka sudah datang. KW Ihang cepat mengerahkan sinkang, mengatur pernapasan dan melindungi paru-paru dengan hawa murni, Matanya memandang ke bawah dengan terbelalak dan sama sekali tidak berani mengeluarkan suara. Dilihatnya ayam yang diikat itu masih bergerak-gerak, menggerakkan leher dan berusaha melepaskan diri. Bau makin keras dan dari sebelah kanan tampaklah kini olehnya benda yang berkilauan, bergerak-gerak mendekat. Kelihatan panjang sekali, akan tetapi setelah dekat, barulah tampak olehnya bahwa yang datang adalah barisan kebuang yang besar-besar dan panjang-panjang. Karena binatang-binatang itu merayap beriringan, dari jauh yang tampak hanya sinar berkilauan kulit mereka dan kelihatan seperti sebuah benda atau ular yang panjang. Terlihat tidak kurang dari 15 ekor kebuang yang kulitnya merah mengkikap, panjangnya masing-masing antara 20 sampai 30 cm. Kwe Ihang bergidik. Sudah pernah dia melihat ke labang, akan tetapi besarnya paling-paling hanya sebesar jari tangan dan panjangnya tidak lebih dari 10 cm. Belum pernah dia melihat kebuang-kebuang raksasa seperti itu. Barisan kebuang itu makin dekat dengan umpan, dan makin ngeri pula rasa hati Kwe Ihang. Tiba-tiba ayam itu merontak dan berkeok-keok keras tanda ketakutan dan Kwe Ihang memejamkan kedua matanya melihat betapa belasan ekor kebuang itu seperti terbang cepatnya mencelat ke depan, memperebutkan ayam yang keburakan sebentar, lalu tak bersuara lagi. Barulah Kwe Ihang berani membuka matanya. Ayam itu telah mati, akan tetapi kini belasan ekor kebuang itu saling serang, saling gigit dan saling terjang dengan hebat. Mereka memperebutkan bangkai ayam seperti yang telah dituturkan oleh gurunya. Kwe Ihang melirik ke arah gurunya dan melihat kakek itu tersenyum-senyum menyeringai lebar dan menggosok-gosok. Kedua tangannya kelihatan girang sekali, bahkan mulutnya bergerak-gerak dan mengeluarkan air liur seperti sikap seorang kelaparan melihat daging empuk. Kwe Ihang bergidik. Gurunya benar-benar bukan manusia. Baru saja mengganyang habis seekor ayam panggang, hanya diambil sedikit olehnya, dan sekarang melihat keburang-keburang gemuk, sudah keluar air liurnya. Benar-benar manusia sinting, atau bukan golongan manusia. Betapapun juga, harus diakui bahwa gurunya amat baik kepadanya, dan ilmu-ilmu yang diberikan kepadanya benar-benar hebat. Saking ganasnya kelaparan-keburang itu, pertempuran tidak berlangsung lama. Sepuluh ekor kelaparan yang lebih kecil sudah menggeletak tak bergerak, mati. Empat ekor yang lebih besar dan agaknya luka-luka tidak mempedulikan luka mereka dan dengan lahap mereka kini merasa puas dengan isi perut ayam. Karena isi perut itu cukup banyak terutama ususnya yang panjang, empat ekor keburang itu memperoleh bagian yang cukup dan dari atas mereka tampak seperti ulat-ulat sutra sedang lahap makan daun murdegi. K.W.I. Hang melihat bahwa seekor keburang yang terbesar dan tentu yang telah keluar sebagai pemenang dalam perebutan tadi, kini menggondol bangkai ayam gundul dan dia benar-benar tercengang akan kekuatan keburang itu. Dengan mulut menggigit leher ayam, kelabang itu mampu membawa bangkai ayam itu dengan gerakan cepat menuju ke sebuah di antara pohon-pohon mati yang terbesar, memasuki sebuah lubang di bawah pohon dan lenyap. Bagus! Tempatnya di bawah pohon itu. Mari Butek Siao Jin tertawa girang dan meloncat turun diikuti oleh K.W.I. Hang. Ketika darah itu melayang turun, begitu kedua kakinya menginjak tanah, ia sudah menahan jerit dan meloncat lagi melihat benda melintang di bawah kakinya. Benda itu disangkanya ke labang, akan tetapi ternyata hanyalah kayu lapu. Siapkan pedang bu Butek Siao Jin berbisik. Aku akan mencabut pohon itu dan kalau engkau melihat seekor keburang yang amat besar dan gemuk, jangan ragu-ragu. Kau bacok putus bagian kepala dan ekornya, kemudian bagian tengahnya cepat kau masukkan ke dalam botol ini dan tutup rapat. Kakek itu menyerahkan sebuah botol kosong yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena hatinya merasa tegang, K.W.I. Hang tidak dapat mengeluarkan suara, hanya mengangguk-angguk. Kalau dia disuruh menghadapi lawan manusia, biar musuhnya amat banyak dan seganas iblis, darah perkasa itu takkan merasa gentar seujung rambut pun. Akan tetapi disuruh menghadapi keburang-keburang yang menggelikan dan mencijikan ini, benar-benar dia merasa tegang dan semua bulu yang tumbuh di tubuhnya berdiri tegak. Dengan hati-hati dia mencabut pedangnya, dipersiapkan di tangan kanan yang agak gemetar, tangan kiri memegang botol dan pernapasan tetap teratur agar tidak terserang hawa beracun yang amat hebatnya memenuhi tempat itu. Dengan hati-hati dia lalu mengikuti gurunya menghampiri pohon besar di mana kebuang raksasa yang membawa bangkai ayam tadi lenyap. Butek Siow Jin menghampiri pohon, merangkul batang pohon yang sebesar tubuh manusia itu dengan kedua lengannya, berjongkok, kemudian bangkit berdiri sambil mengerahkan tenaga menjebol batang pohon yang tingginya 3,5 meter itu. Terdengar suara keras ketika akar-akar kering pohon itu patah-patah dan terjebol berikut tanahnya, disusul suara lebih keras karena pohon itu telah dilemparkan jauh oleh kakek Sinting. Hampir Kwe Ihang menjerit ketika melihat seekor kemurang besar merayap keluar dan kelihatan marah sekali. Kelabang ini mulutnya masih menggigit kepala ayam, kini seperti hendak menyerang kaki Kwe Ihang. Gadis ini melihat bahwa kemurang ini besar sekali, perutnya menggembung dan warna kulitnya sama seperti kemurang-kemurang yang tadi, merah darah akan tetapi agak kehijauan dan mengeluarkan sinar mengkilap. Sekilas pandang dia melihat bangkai ayam di dalam lubang bekas jebolan pohon dan di samping bangkai ayam itu menggelepak pula kemurang besar yang tadi membawa bangkai, sudah mati pula. Agaknya seng ratu kemurang yang bunting ini benar-benar amat ganas. Disanjung dan dirayu oleh kemurang besar, dihadiahi bangkai ayam gundur gemuk, malah dibalas dengan membunuhnya. Kelabang celaka Kwe Ihang marah dan gemas sekali teringat akan ini, dua kali pedangnya berkelebat. Kres, kres. Dia terkejut karena pedangnya bertemu dengan kulit yang amat alot dan keras. Andai kata bukan limo kiam yang berada di tangannya, tentu dia akan kecelik kalau tidak mengerahkan sinkang, karena kulit kemurang itu ternyata amat tebal. Akan tetapi limo kiam adalah sebatang pedang pusaka yang ampuhnya mengila, maka dua kali sabetan itu berhasil baik, tubuh kemurang terpotong menjadi tiga, leher dekat kepala dan dekat ekornya putus. Akan tetapi bagian tengahnya yang masih panjang itu menggeliat-geliat hidup sehingga Kwe Ihang merasa jijik untuk mengambilnya. Bodoh, lekas masukkan botol butek siya ujin membentak. Kwe Ihang menambahkan hatinya, disambarnya bagian badan yang masih panjang dan menggeliat itu. Hampir saja dilepaskannya kembali karena jari-jari tangannya merasa geli dan jijik, seperti memegang ular saja. Akan tetapi karena botol di tangan kirinya sudah siap, dia cepat memasukkan bagian tubuh yang menggeliat-geliat itu ke dalam botol, menutupkannya rapat-rapat kemudian hendak mengambil kembali pedangnya yang tadi diatancapkan di atas tanah ketika tangan kanannya mengambil tubuh ke labang. Aih Kwe Ihang menjerit dan tidak jadi mengambil pedang karena melihat betapa seluruh tangan kanannya menjadi merah kehitaman dan mulailah terasa kaku dan lumpuh. Itulah racunnya yang kuat sekali. Nih, pegang batu hijau ini gurunya menyerahkan batu hijau ke tangan kanan Kwe Ihang yang keracunan. Gadis itu menerima batu hijau dan menggenggamnya. Sebentar saja warna tangannya putih kembali, racun yang amat jahat itu disedot habis oleh batu hijau. Kau simpan batu itu dan tak akan ada racun dapat mempengaruhi kulitmu. Akan tetapi kalau engkau sudah selesai berlatih dan sudah makan perut keburang bunting, tubuhmu lebih kebal dari racun, lebih hebat daripada batu hijau itu. Kakek ini tertawa-tawa, lalu dia mengambil bangkai keburang jantan yang berada di dalam lubang, kemudian mengajak Kwe Ihang kembali ke tempat tadi. Dapat dibayangkan betapa jijik hati Kwe Ihang ketika melihat empat ekor keburang besar yang tadi dengan lahap makan isi perut ayam, kini masih melingkar di tempat tadi, diam tak bergerak sama sekali dan tubuh mereka menjadi gemuk dan menggembung seperti mau pecah. Seluruh isi perut ayam habis bersih, dan anehnya, sepuluh ekor keburang yang telah mati tadi pun lenyap tak tampak bekasnya sama sekali. Hahaha, hehehe, untung besar. Empat ekor ini benar-benar gembul dan keciak, pelahap dan segala macam dimakan tanpa jijik. Bangkai sepuluh ekor temannya sendiri masuk perut. Hahaha, kita pesta besar. Engkau makan keburang bunting, aku mengganyang lima ekor keburang gembul. Sambil berkata demikian, kakek sinting itu menggunakan kedua tangannya menangkap empat ekor keburang itu yang sama sekali tidak melawan atau berontak karena memang sudah tak dapat bergerak saking kenyangnya. Dia mengumpulkan empat ekor keburang kekenyangan itu dengan bangkai keburang terbesar yang mati di dalam lubang betina. Empat kali terunjuknya bergerak memukul dan empat ekor keburang itu mati dengan kepala pecah. Sebetulnya, daging keburang paling enak kalau digoreng dan dimakan dengan cocol kecap, hem, sedap bukan main. Sayang di sini tidak ada minyak, maka kita godok saja. Dimasak kuah juga enak sekali, kuahnya sedap dan banyak vitamin. Hehehe. Kwe Ihang merasa hendak muntah. Akan tetapi ditekannya persaan itu dan berkata, Suhu, aku khawatir takkan dapat menelan keburang ini, dia meletakkan botol terisi keburang bunting itu ke depan Suhu-nya. Eh eh, bodoh. Apa engkau hendak menyianyikan kesempatan baik mendapatkan ilmu yang membuat tubuhmu kebal akan segala racun yang dapat menimbulkan sinkang yang tiada tandingannya di dunia? Pula, apa kau kira daging keburang tidak enak? Aku jijik, Suhu. Dan tentu saja tidak enak. Wah wah, picik sekali engkau. Heh, murid tolong. Kapan kah engkau pernah makan daging kelabang? Selama hidupku belum pernah jawab Kwe Ihang cepat-cepat untuk menyatakan bahwa selama ini, sebagai murid dan keponakan pendekar super sakti, dia hidup bersih. Itulah tolurnya. Kalau selama hidupmu engkau belum pernah makan daging kelabang, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa daging keburang tidak enak dan menjijikan? Hih, Kwe Ihang, jangan engkau meniru-niru manusia-manusia yang berwatak munafik itu. Hemh, urusan makan daging kelabang, mengapa menyangkut urusan orang berwatak munafik Kwe Ihang terheran? Tentu saja sama. Orang-orang munafik itu pun begitu, hanya karena membaca kitab atau mendengar ucapan mulut orang lain, tanpa membuktikan dan menyatakan sendiri, sudah mengambil keputusan mati yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Sampai-sampai ada yang mati-matian bersumpah bahwa dia mati-matian membenci dan memusuhi segala septan dan iblis. Tentu saja, suhu. Kakek Sinting itu memandang muridnya dengan metel, terbelalak, lalu meloncat berdiri dan membanting-banting kedua kakinya, seperti anak kecil yang rewel dan sudah siap menangis. Apa? Engkau, muridku. Engkau pun ikut-ikutan latah dan munafik. Jadi engkau pun membenci dan memusuhi setan dan iblis. Coba katakan, kenapa kau membenci mereka? Hem, karena mereka jahat, karena musuh manusia. Ngawur. Apakah setan dan iblis itu ada? Pernahkah engkau bertemu dengan setan dan iblis? Melihat suhunya mencak-mencak dan memekik-mekik marah, Kwe Ihang menjadi gentar juga. Dia menjeleng kepala dan menjawab tidak pernah ada, suhu. Kau tidak pernah bertemu dengan setan atau iblis, engkau tidak tahu apakah mereka itu ada atau tidak? Bagaimana engkau sudah mengambil keputusan memusuhi dan membenci mereka? Bagaimana bisa mengatakan mereka jahat dan musuhmu? Eh, haha, bocah tolol. Coba jawab lagi, pernahkah engkau diganggu setan atau iblis? Dicupit? Dipukul? Dimaki atau ditipu? Hayo jawab yang jujur. Pernahkah engkau diperlakukan jahat oleh setan atau iblis? Kalau pernah, kapan dan di mana, dan bagaimana? Ceritakan. Kwe Ihot melongo. Gurunya ini benar-benar sinting, akan tetapi ditanya seperti itu, dia tidak dapat menjawab. Tentu saja dia belum pernah bertemu, dan kalau belum pernah bertemu, bagaimana mungkin dia bisa diganggu? Bahkan ada atau tidaknya setan iblis masih merupakan teka-teki yang tak dapat dijawab dengan kenyataan. Kembali dia menjeleng kepala, belum pernah, suhu. Nah, itulah. Engkau pun termasuk seorang munafik, hanya untuk pelintat-pelintut mengikuti ketahilan manusia yang pura-pura suci saja. Jangan engkau terseret oleh kebiasaan umum yang belum tentu benar. Karena umum biasanya makan daging ayam, maka enak saja engkau makan daging ayam. Karena umum tidak biasa makan daging kelabang, biarpun selamanya engkau belum pernah merasakannya, mudah saja kau bilang tidak enak dan menjijikan. Munafik. Kwe Ihang merasa bahwa, kehabisan akal, karena biarpun ucapan gurunya kasar dan senak perutnya sendiri, kebenarannya dalam ucapan itu sukar dibantah. Maafkanlah, suhu. Akan tetapi benar nakah daging kehuang suaranya halus dan penuh penyesalan itu sekaligus mengusir kemarahan butek siya ujin yang sudah menyeringai kembali. Hehehe, engkau mau tahu rasanya? Pernahkah engkau makan daging udang? Pernah, bahkan sering kali, suhu. Ketika masih tinggal di Pulau Es, di sebelah timur pulau terdapat bagian laut yang dihuni banyak udang besar, sebesar lengan tangan dan sering kali anak buah kami menangkap udang-udang besar itu. Pernah kau makan daging udang yang dipanggang dalam tanah liat? Belum pernah. Bagaimana, suhu? Wah, kalau begitu engkau belum tahu benar-benar rasanya daging udang. Apalagi udang besar seperti itu. Mula-mula udang itu dilumuli tanah liat basah cukup tebal sampai tidak kelihatan kulitnya, kemudian dipanggang dan dibiarkan sampai tanah liat itu menjadi kering sekali. Setelah tanah liat itu retak-retak dan mengeluarkan bau gurih, nah, itu tandanya udangnya sudah matang. Kalau sudah tampak uap keluar dari bungkusan tanah yang retak-retak, panggang udang itu boleh diangkat dari api. Tanah liat yang sudah kering itu dikupas dan kulit udangnya tentu akan terbawa dan terkupas pula karena melekat pada tanah liat dan kini hanya tinggal daging udangnya, putih bersih kemerahan panas-panas beruap dan sedap baunya. Rasanya, wah, kalau digegit kenyal-kenyal akan tetapi lunak, sedap manis, hem. Kwe Ihang menelan rudah. Timbul seleranya dan dia kemecer, mengeluarkan air liur, mendengar penuturan itu. Nah, daging kehuang pun rasanya sama dengan daging udang. Yang lima ekor ini akan kupanggang dalam tanah liat, akan tetapi yang bunting itu harus direbus, karena kalau dipanggang, racunnya banyak yang hilang. Direbus juga enak, coba saja nanti. Berkuranglah rasa jijik di hati Kwe Ihang, apalagi setelah dia mencari air sungai yang terdapat dalam bagian bukit yang subur, kemudian mereka memasak kehuang dan memanggang yang lima ekor. Gurunya tiada hentinya menceritakan kelezatan daging kehuang yang dagingnya sejenis dengan daging udang, kepiting, belalang, jangkrik, dan lain binatang yang kulitnya keras. Kesibukan memasak udang itu berlangsung sampai pagi, karena tidak mudah bagi Kwe Ihang mencari air dan daun-daun bumbu di dalam hutan di waktu malam seperti itu, sungguh pun sinar bulan banyak membantunya. Akan tetapi, akhirnya masakan-masakan itu selesai di waktu pagi. Nah, kau makan dulu seekor daging panggang sebagai cuci mulut kata Butek Siya Ujin. Kwe Ihang tertawa. Benar-benar lucu. Masa cuci mulut dengan daging panggang, dan lagi mana ada cuci mulut sebelum makan? Akan tetapi dia tidak membantah dan bersama suhunya, dia mengupas tanah liat yang sudah kering. Benar saja kulit kehuang itu ikut terkupas dan tampaklah kini dagingnya yang putih kemerahan dan mengepulkan uap tipis yang sedap. Melihat suhunya makan daging itu dengan lahapnya, Kwe Ihang lalu menggigit daging yang dipegangnya dan benar-benar gurunya tidak membohong. Rasanya enak sekali, gurih dan enak manis, seperti daging udang. Jangan dihabiskan, separuh saja. Yang separuh untuk nanti setelah kau makan daging rebus. Kwe Ihang tersenyum, tanpa membantah lagi dia mengambil panci kecil di mana daging keburang bunting itu telah dimasak. Butek Siow Jin mengambil sebuah guci arak dan menuangkan arak ke dalam masakan itu. Uap mengepul dan bau wangi arak merah itu bercampur dengan bau gurih sedap namun ada pula bau yang amis dan keras. Makan dagingnya sedikit-sedikit saja agar tidak terlalu mengejutkan tubuhmu. Jangan khawatir apapun yang terasa olahmu, makan terus sampai habis. Ingat, yang kau makan ini bukan hanya daging yang lezat, akan tetapi terutama sekali obat untuk menyempurnakan latihan ilmu yang kuajarkan kepadamu. Kwe Ihang mengangguk, menggunakan sepotong kayu menusuk daging itu dan mulai menggigit dan memakan daging itu. Terpaksa ia memejamkan matu karena berbeda dengan ketika makan daging keburang panggang tadi, kini daging keburang yang direbus kelihatan putih dan besar, juga agak kehitaman di sebelah dalamnya, hitam kehijauan dan diatau itu adalah racun keburang yang amat jahat. Rasanya memang ada enaknya, akan tetapi lebih banyak tidak enaknya daripada enaknya. Memang ada bau sedap, akan tetapi hampir tertutup sama sekali oleh bau amis dan keras bahkan bau arak itu pun tidak dapat melenyapkan bau amis. Rasanya memang gulih, akan tetapi terasa pula getir dan pahit, juga ada rasa keras yang membuat lidah terasa seperti ditusuk-tusuk. Namun Kwe Ihang dengan nekat mengunyah dan menelan. Hanya sebentar mengunyah, tidak menunggu sampai lembut asal tidak terlalu besar, lalu ditelannya. Dia terus memejamkan matu dan biarpun terasa bertapa dada dan perutnya panas sekali ketika makanan itu ditelannya, dia makan terus. Biarlah kalau dia akan mati karena ini, pikirnya. Sudah kepalang. Makin lama hawa panas makin hebat sehingga terasa geras sekali. Keringatnya membasahi pakaian, seolah-olah dia merasa tubuhnya dipanggang. Akan tetapi, Kwe Ihang adalah seorang gadis yang berhati keras dan nekat. Dia terus makan sampai akhirnya daging keburang bunting habis ditelannya. Kepalanya pening. Akan tetapi sebuah tangan menekan tengkutnya. Jari tangan butek si Yau Jin menotok punggung, rasa ingin muntah yang timbul hilang, kemudian telapak tangan gurunya menempel di punggungnya dan dari telapak tangan itu menjalar hawa dingin sejuk yang melawan hawa panas di tubuhnya. Akan tetapi sebentar saja tangan gurunya ditarik kembali ketika Kwe Ihang yang teringat akan suat Im Sinkang, mengerahkan inti tenaga dingin untuk melawan serangan hawa panas itu. Sinkangnya sudah amat kuat, apalagi Im Keng yang didapatkannya ketika berlatih di Pulau Es, bahkan lebih kuat daripada Im Keng yang disalurkan gurunya tadi. Hal ini adalah karena latihan Im Keng di Pulau Es merupakan puncak latihan menghimpun hawa dingin yang sukar dapat dimiliki oleh mereka yang berlatih di tempat panas. Bagus! Engkau dapat menahan hawa panas. Nah, makanlah sisa daging panggang itu. Suhu, aku sudah tidak ada nafsu lagi untuk makan daging. Ih, jangan membantah. Ini perlu sekali untuk membuat perutmu kenyang dan terisi cukup. Aku sudah kenyang sekali. Bodoh, kalau tidak kau isi sampai penuh sekali, mana dapat bertahan selama tiga hari tiga malam? Apa maksudmu, Suhu? Sudahlah, jangan banyak membantah. Kau makanlah sisa daging panggang ini dan habiskan. Karena maklum bahwa menghabiskan daging panggang ini termasuk kepentingan latihan itu, bukan semata metu untuk membuat kenyang atau makan enak, Kau Ihang terpaksa makan habis sisa daging panggang. Perutnya menjadi kenyang sekali. Sekarang, minum kuah dalam panci itu sampai habis. Wah, mana perutku kuat, Suhu? Sudah terlalu kenyang dan kuah itu banyak sekali Kau Ihang membantah. Sebetulnya bukan soal terlalu kenyang, akan tetapi dia merasa jijik kalau harus minum kuah itu. Baru dagingnya saja tadi sudah begitu memuakan, apalagi kuahnya. Kau Ihang, tahukah engkau bahwa kuahnya ini yang jauh lebih penting? Andai kata engkau tidak makan dagingnya, masih tidak mengapa, akan tetapi kalau tidak minum kuahnya, kurasa akan sia-sia semua latihanmu. Sari obat berada di dalam kuah inilah. Kau Ihang bergidik. Yang dimaksudkan suhunya dengan sari obat tentulah sari dan semua racun yang mengeram di dalam perut keburang itu. Apa boleh buat? Sudah terlalu jauh dia melangkah, andai kata mendaki gunung sudah hampir sampai puncaknya. Dia mengangkat panci, membawa bibir panci menempel bibirnya, memejamkan mata, menahan napas agar hidungnya tidak mencium bau yang memuakan itu, memuka mulut dan menuangkan isi panci itu sekaligus ke dalam perutnya melalui mulut. Begitu isinya habis, Kau Ihang mengeluh, panci kosong terlepas dari pegangannya dan terguling pingsan. Butek Siow Jin sudah siap menerima tubuhnya dan membiarkan darah itu rebah terlentang di atas tanah sambil menyeringai dan tersenyum-senyum puas. Engkau hebat, muridku. Engkau hebat. Hahaha, hendak kulihat apa yang dapat dilakukan suheng kepadamu. Hehehe, betapa suheng akan mencak-mencak kalau melihat muridnya kalah oleh muridku. Kalau tadi Kau Ihang tahu bahwa dia akan pingsan selama 3 hari 3 malam, kiranya dia akan pikir-pikir dulu untuk minum kuah itu. Dan hal ini sudah diketahui oleh Butek Siow Jin. Maka tadi kakek Sinting ini setengah memaksa muridnya menghabiskan daging kehuang panggang agar selama 3 hari 3 malam pingsan itu, muridnya tidak akan terlalu kelaparan. Pada pagi hari yang keempat, Kau Ihang siuman, menggerakkan tangan, mengeluh perlahan dan membuka mata. Ia merasa tubuhnya panas dan lapar sekali. Ketika melihat gurunya duduk bersilat tak jauh dari situ sambil memandangnya dan tersenyum-senyum, Kau Ihang cepat bangkit duduk. Segera ia memejamkan kedua matanya karena begitu ia bangkit duduk, matanya berkunang dan kepalanya berdenyut-denyut keras. Jangan tergesa-gesa, Kau Ihang. Tenang-tenang sajalah. Engkau baru saja bangkit dari kematian dan mulai hidup baru. Hahaha. Kau Ihang membuka matanya kembali. Apa yang terjadi, Su? Apakah aku tertidur? Engkau tidur, juga pingsan, bahkan boleh dibilang mati selama 3 hari 3 malam. Dan engkau telah berhasil. Kau Ihang teringat kembali. Aih, ketika minum kuah itu, aku lalu pingsan selama 3 hari 3 malam. Kau Ihang duduk bersilat dan mulailah dia digembleng oleh butek si Yaujin dengan ilmu yang mukjizat, yang diciptakan oleh kakek aneh ini selama menyembunyikan diri. Kakek itu benar-benar amat tekun melatih muridnya, bahkan diakini yang mencarikan makan untuk muridnya agar si murid tidak usah menghentikan latihan, dan hanya berhenti kalau perlu makan saja. Sampai 2 pekan Kau Ihang disuruh melatih diri. Karena memang pada dasarnya gadis ini telah memiliki kekuatan sinkang yang hebat berkat latihan yang ia terima dari pendekar super sakti, maka dalam waktu singkat saja dia sudah dapat menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kakek sinting itu, padahal bagi orang lain, belum tentu akan dapat dikuasai dalam latihan bertahun-tahun. Kemudian, berdasarkan tenaga mukjizat ini butek si Yaujin menambahkan jurus-jurus yang aneh dan dasyat dalam ilmu pedang Kau Ihang. Juga darah ini dilatih menggunakan pukulan-pukulan dengan telapak tangan, pukulan yang amat hebat karena hawa pukulannya mengandung ancaman maut, mengandung hawa beracun yang selamanya belum pernah dia pelajari. Tanpa disadarinya, Kau Ihang yang semenjak kecil menerima gemblengan-gemblengan tamannya dengan ilmu-ilmu tinggi yang bersih, kini telah mempelajari ilmu-ilmu golongan hitam. Memang benar bahwa segala ilmu dapat dipergunakan untuk kebaikan maupun kejahatan, tergantung manusianya. Akan tetapi, ilmu golongan sesat atau golongan hitam mengandung sifat-sifat yang ganas, kejam dan dasyat, sehingga sekali turun tangan dapat merampas nyawa lawan dengan mudahnya. Demikianlah sambil melatih diri setiap ada kesempatan, Kau Ihang diajak oleh gurunya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Raja. Dasar kakek Sinting, begitu tiba di Kota Raja, dia langsung saja menuju ke gedung koksu, berdiri di depan pintu gerbang karena para penjaga melarang kakek Sinting ini masuk. Sambil berdiri tegak dan bertolak pinggang, kakek itu berteriak. Heh, Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun, keluarlah kamu dan hayo lawan aku Butek Siao Jin. Kalau aku kalah olahmu, biarlah aku meninggalkan muridku ini karena aku tidak pantas lagi menjadi gurunya. Para penjaga yang tadinya menghadang dan melarang kakek ini melalui pintu gerbang menjadi terkejut karena suara itu membuat mereka terpelanting ke kanan-kiri dan mereka tidak mampu bangkit lagi, tubuh mereka menggigil dan mereka hanya dapat memandang dengan metel, terbelalak saja ketika kakek itu bersama darah jelita di sampingnya memasuki pintu gerbang istana koksu senaknya. K.W.I. Hang juga terkejut, tidak menyangka bahwa gurunya akan bersikap selancang ini. Mestinya, menurut pendapatnya, mereka menyelidik dan menyusup ke dalam istana koksu di malam hari. Akan tetapi gurunya dengan terang-terangan menantang sambil berteriak-teriak seperti itu. Mana ada seorang koksu yang berpangkat tinggi ditantang begitu saja seperti seorang anak kecil menantang berkelahi anak kecil? Teriakan yang disertai hikang kuat itu tidak saja membuat para penjaga di luar terpelanting, akan tetapi juga mengejutkan seluruh isi istana koksu karena bangunan besar itu seolah-olah tergetar dan akan amruk. Berbondong-bondong keluarlah pasukan pengawal dengan senjata di tangan. Akan tetapi mereka menjadi ragu-ragu ketika melihat bahwa yang berjalan masuk dengan langkah lenggang konkung itu hanyalah seorang kakek tua sekali yang tubuhnya pendek, hanya setinggi pundak darah jelita yang berjalan di sampingnya. Manusia lancang. Apakah hengka sudah bosan hidup berani mengacau gedung koksu seorang perwira pengawal membentak? Hehehe. Memang aku sudah bosan hidup jawab butek si Yaujin senatnya saja. Apakah hengkau ini giam loong tukang cabutnya wa? Perwira itu merasa diejek dan dihina, maka cepat ia mengayun goloknya membacok ke arah kepala butek si Yaujin. Kakek itu sama sekali tidak bergerak, juga darah cantik yang berdiri di sebelahnya dengan wajah dingin sama sekali tidak peduli. Wuuut, krek. Haya, aduh perwira itu berteriak dan memegangi lengan kanannya yang patah tulangnya, seperti juga goloknya yang patah ketika bertemu dengan kepala kakek sinting itu. Para anggota pasukan pengawal tentu saja memandang dengan bengong dan tak seorang pun berani maju menyerang. Sementara itu, Bongkoksu sendiri bersama para pembantunya juga mendengar gemas suara yang mengandung hitam kuat itu dan kini berbondong-bondong mereka keluar dari istana. Melihat munculnya koksu, para pasukan lupa akan rasa ngerinya dan menyerbu ke depan untuk mengeroyok butek si Yaujin. Tahan seruan ini keluar dari mulut pendeta Maharia yang kemudian berbisik kepada koksu, harap Taijeng perintahkan pasukan mundur. Dia adalah seorang yang tidak boleh dibuat main-main. Semua pasukan mundur, biarkan kami menyambut tamu koksu berseru dan para panglima segera membubarkan pasukan pengawal yang sudah mengurung dan hendak turun tangan mengeroyok. Setelah para pasukan mundur, Bongji Kun, Maharia dan Tianto Kelama bersama lima orang panglima tinggi termasuk BHT Kong, maju menghampiri kakek pendek dan gadis cantik itu. Ketika mereka semua mengenal KWI Hang mereka terkejut dan diam-diam mereka siap untuk mencabut senjata. Tentu saja mereka semua mengenal diam KWI Hang, murid atau keponakan pendekar super sakti, penghuni Pulau Es yang dahulu pernah mereka tawan dalam kapal ketika mereka menyerbut Pulau Es itu. Tentu kedatangannya ada hubungannya dengan penyerbuan Pulau Es, akan tetapi siapakah kakek pendek yang tertawa-tawa itu? Butek Siow Jin tidak memandang kepada orang lain kecuali kepada Maharia. Setelah memperhatikan pendekta India ini dari kepala sampai ke kaki naik turun beberapa kali, akhirnya dia tertawa bergelak. Hahaha, bukankah engkau ini si Maharia yang dulu seringkali bertanding bulat melawan aku di lereng Himalaya? Maharia merangkap sepuluh jari tangannya ke depan hidung sebagai penghormatan lalu menjawab sambil tertawa pula, Siow Jin, engkau masih hidup. Sungguh panjang usiamu. Hahaha, tentu saja usiaku panjang karena aku masih ingin membuat engkau sekali lagi meniru bunyi kambing untuk menyatakan kalah. Hehehe, Kwe Ihang muridku, pernahkah engkau mendengar permainan adu tenaga bergulat, dan yang kalah harus mengeluarkan bunyi seperti kambing sebagai tanda menyerah? Kwe Ihang semenjak tadi menyapu orang-orang di depannya itu dengan pandang macam penuh kebencian, sikapnya dingin dan tangannya sudah gatal-gatal untuk segera turun tangan menyerang dan membalas dendam. Belum pernah, akan tetapi aku tidak tertarik, aku lebih suka melihat pendeta busuk ini mengembalikan hokmau kiam kepada aku. Hahaha, nanti dulu, itu urusan kecil. Dahulu, di lareng Himalaya, aku sering kali bergulat dengan Maharia ini dan entah sudah berapa kali dia meniru bunyi kambing menyatakan kalah. Wah, dia pandai benar meniru bunyi kambing, benar-benar seperti kambing tulen, hahaha. Suhu, kurasa sekarang dia lebih pandai meniru bunyi anjin yang suka menjilat telapak kaki orang berpangkat Kwe Ihang berkata mengejek. Bongkok Su segera maju dan mengangkat tangan memberi hormat kepada Butek Siya Ujin yang dia dapat menduga tentu seorang yang amat sakti sehingga paman gurunya begitu menghormat dan mengalah. Harap maafkan kalau saya tak mengenal Lo Chiampo yang agaknya sudah mengenal baik paman guru Maharia. Kehormatan apakah yang akan Lo Chiampo berikan kepada kami dengan kunjungan ini? Kok Su ini bersikap cerdik. Dia tahu bahwa gadis ini adalah murid pendekar super sakti, mengapa kini menyebut Suhu kepada kakek pendek ini? Setelah muncul sebagai murid kakek ini, dia bersikap hati-hati dan sengaja tidak mau menegur Kwe Ihang. Hahaha, engkau murid keponakan si Maharia? Kok Su, kalau begitu engkau tentu murid sahabat ahli pembuat pedang Nayakah Hira. Hahaha, Lo Chiampo sudah mengenal mendiang guru saya? Hahaha, Nayakah Hira adalah sahabat kontan, tidak seperti Maharia ini yang sejak mudanya dahulu licik dan curang. Jadi engkau muridnya? Aku mendengar dahulu bahwa Nayakah Hira hanya mempunyai seorang murid, yaitu seorang pemuda tukang penggembala kuda. Wajah Kok Su merah sekali karena dialah yang dimaksudkan itu. Dialah penggembala kuda itu. Cepat ia menyembunyikan pecutnya, senjata yang tadinya dibawanya untuk menghadapi musuh. Akan tetapi Butek Siow Jin lebih cepat lagi, tangannya bergerak dan tahu-tahu pecut itu seperti hidup, terlepas dari tangan Kok Su dan berpindah ke tangannya. Bagus, engkau penggembala kuda itu? Dan sekarang menggembalakan orang-orang termasuk paman gurunya sendiri? Hahaha kakek itu mengembalikan pecutnya dan Kok Su menjadi pucat. Ker kakek itu merampas pecutnya tadi sudah membuktikan bahwa kakek ini benar-benar liai bukan main. Siow Jin, engkau selamanya benar-benar seorang siow Jin, manusia rendah Budi Maharia membentak marah. Apakah kedatanganmu mau mencari permusuhan? Ataukah engkau masih mengingat akan hubungan lama dan kini hendak mencoba kepandaianku? Boleh kau coba, mengenai ilmu silat, ilmu sihir atau ilmu kebatinan? Maharia, kembalikan pedang Hokmo Kiam. Kalau tidak, akan kubunuh sekarang juga engkau. Bocah sombong Maharia membentak, tangan kirinya bergerak dan asap hitam menyambar ke arah muka Kwe Ihong. Hanya sebuah serangan ringan saja, akan tetapi asap itu mengandung racun yang dapat membikin pingsan lawan. Namun Kwe Ihong hanya tersenyum, sedikit pun tidak mengelak sehingga angin pukulan berikut asap itu mengenai mukanya. Maharia terbelalak melihat betapa gadis itu sama sekali tidak terpengaruh, baik oleh angin pukulannya maupun oleh asap beracun. Kwe Ihong sudah menggerakkan jari tangan hendak mencabut pedang, akan tetapi tiba-tiba gurunya menyentuh lengannya dan tertawa. Hahaha, Maharia. Melawan muridku saja engkau tidak akan menang, maka engkau tidak menarik lagi menjadi lawan bertanding. Lawan mengadu kecerdikan dengan TK Teki, engkau pun takkan menang. Dahulu pun, TK Teki ku yang paling mudah sudah ku beri waktu tiga hari tiga malam engkau masih tidak mampu memecahkannya. Apalagi sekarang. Eh, Kwe Ihong, tahukah engkau bahwa TK Teki yang amat sederhana saja diadahulu tidak becus menebak. TK Teki ku dahulu itu begini, biar semua orang mendengar betapa mudahnya. Ada sebuah benda mati tercipta dari iang hidup, berkepala dan bertubuh lengkap, akan tetapi seluruh anggota tubuhnya, dari kepala sampai ke kakinya, semua menjadi satu. Nah, apa itu? Kwe Ihong termenung, mengasah otak dan anehnya, semua orang di situ semua kelihatan mengerutkan alis, semua mencari pemecahan cangkriman ini, termasuk para panglima dan para pasukan yang berdiri di tempat jauh akan tetapi ikut mendengarkan kata-kata si kakek pendek. Melihat ini Maharia terkejut bukan main. Biarpun hanya berupa olok-olok dan TK Teki yang dibuat kelakar, namun suara kakek itu ternyata telah mempengaruhi semua orang sehingga mereka semua lupa keadaan dan ikut mencari jawabannya. Ini saja sudah membuktikan betapa kuat senkang kakek itu, betapa mukjizat dan tidak akan menanglah dia kalau bertanding ilmu sihir. Tiba-tiba Maharia mengeluarkan suara tertawa bergelak, suara tawa yang lengking panjang dan bergema di udara seperti guntur, juga mirip suara kuda meringkit, dan semua orang menjadi sadar dengan penuh keheranan betapa mereka tadi sempat mencurahkan seluruh perhatian dan memeras otak untuk mencari jawaban sebuah TK Teki, sungguh merupakan hal yang janggal sekali pada saat seperti itu. Hem, Maharia, engkau sekarang bisa tertawa. K.W.I. Hang, dia sekarang memandang rendah karena dahulu telah ku beritahu jawabannya. Suhu, apa sih jawabannya? TK Tekimu itu aneh dan sukar sekali. Jawabannya, dengar baik-baik. Kembali semua orang, termasuk Koksu sendiri, mendengarkan penuh perhatian. Maharia terkejut dan pendeta ini maklum bahwa pada detik itu kalau si kakek pendek mau mempergunakan kekuatannya, bisa saja dia mempengaruhi semua orang yang berada di situ, disuruh tidur tentu tidur, disuruh apa saja tentu menurut karena mereka semua telah terjatuh ke dalam cengkeraman kekuasaan hebat dari kakek pendek itu. Akan tetapi Bu Teks Yau Jin hanya mendemonstrasikan kekuatannya saja dan tidak mau melakukan sesuatu, melainkan melanjutkan ucapannya yang sengaja dihentikan sebentar untuk menguasai perhatian semua orang. Jawabannya adalah, semut dipelintir. Hahaha. Semua orang memandang heran, termasuk KWI Hong. Eh, Suhu, mengapa semut dipelintir? Hehe, bukankah semut itu kalau dipelintir, seluruh anggota tubuhnya menjadi satu, sukar dibedakan mana kepala mana kaki lagi? Dan semut itu tadinya hidup, maka benda yang berupa semut dipelintir itu tercipta dari yang hidup dan tentu saja menjadi benda mati. Semua orang, termasuk KOKSU, tersenyum menyeringai karena merasa dipermainkan seperti anak kecil oleh kakek yang sinting ini. Bertanding kesaktian, engkau tentu kalah, Maharia. Bertanding sihir, engkau masih harus berguruh seratus tahun lagi. Bertanding teka tekip pun engkau tak akan menang. Siaujin, aku hendak menantangmu untuk bertanding pengetahuan kebatinan tiba-tiba Maharia berkata tegas. Hehe, begitu? Boleh. Paling-paling engkau paham filsafat Hindu dan Buddha, dan aku sudah hafal semua. Harus memakai taruhan kembali Maharia berkata. Tentu saja kalau kau berani, kalau tidak aku pun tidak akan memaksamu. Wah-wah, sejak dahulu engkau memang licik dan curang, bermulut manis dan pandai menggunakan akal bulus. Tau kau akal bulus? Kalau berdepan, menyembunyikan kepala ke dalam perut, kalau ditinggal, menggigit dari belakang. Akan tetapi jangan kira aku takut. Nah, apa taruhannya? Begini. Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan mengenai hidup yang amat pelik dan engkau harus dapat menjawabnya dengan tepat berikut turayan dan alasannya agar jangan ngawur belaka. Kalau engkau mampu menjawab, kami akan menerimamu sebagai tamu dan sahabat baik, dan semua permintaan nona yang menjadi muridmu ini tentu akan kami pertimbangkan baik-baik. Akan tetapi kalau engkau tidak bisa menjawab, engkau dan muridmu harus pergi dari sini tanpa banyak ribut lagi dan tidak boleh mencari perkara. Aku beri waktu satu bulan kepadamu dan selama kau memikirkan jawabannya, engkau boleh tinggal di dalam kamar tahanan bersama muridmu selama sebulan dengan jaminan makan minum secukupnya. Bagaimana? Beranikah kau menerima tantanganku ini? Hahaha. Cukup adil. Boleh sekali, tetapi ingat, kalau sampai aku bisa menjawab, segala permintaanku harus kau penuhi. Permintaanku tidak banyak, hanya menantang Koksu, engkau dan dia ini, oh, bukankah aku pernah melihat Hoshio gendut ini di Tibet? Kalau tidak salah, ada seorang lagi yang kurus kering, dua orang lama dari Tibet. Tiantok lama merangkap kedua tangannya di depan dadanya. Omi Tohut, ingatan lo ciampu benar-benar tajam sekali. Memang Pincheng adalah Tiantok lama dari Tibet. Bagus. Dari India, dari Tibet, semua berkumpul di sini mengabdi kepada Manchu, ya? Luar biasa. Nah, aku akan menantang kalian bertiga mengadu ilmu, sedangkan permintaan muridku adalah, Eh, K.W.I. Hong, apa permintaanmu kalau aku menang bertaruh? Jangan malu-malu, katakan saja. Suhu, K.W.I. Hong mengerutkan alisnya, hatinya kurang senang. Mengapa urusan ini dibuat main-main? Lebih baik sekarang saja gempur mereka. Wah, jangan begitu. Apa kau mau merampas kesenanganku bertaruh? Jangan khawatir, aku pasti menang. Nah, jika aku menang, apa permintaan dan tuntutanmu? Permintaanku, pertama Maharia harus mengembalikan Hok Mokiam dan kupotong ujung hidungnya yang terlalu panjang karena dia telah berani membunuh kakek Naya Kafira dan mencuri pedang. Kedua, Kok Su yang memimpin pasukan yang merusak Pulau Es harus membangun kembali pulau itu seperti dahulu dan berlutut. Minta ampun ke depan pendekar siut persakti, menerima segala hukuman dan keputusan yang dijatuhkan oleh pendekar siut persakti. Nah, bagaimana, Maharia? Kok Su hendak membantah? Tentu saja tuntutan itu amat berat dan tak mungkin dilaksanakan. Biarpun kakek pendek ini lihai bukan main, akan tetapi setelah berani memasuki istananya dan dikurung oleh ratusan pengawal, bahkan kalau dia menggerakkan pasukan sampai ribuan orang pun tidak sukar, perlu apa takut dan mengalah. Akan tetapi Maharia sudah cepat menjawab. Boleh. Nah, mari kita masuk ke ruangan dalam untuk mulai bertanding pengetahuan ilmu kebatinan. Suhu K.W.I. Hang menyatakan keraguannya dengan pandang mata. Sungguh amat bodoh memasuki istana itu, sama saja dengan memasuki goa-goa harimau. Akan tetapi gurunya tersenyum lebar dan berkata, jangan ragu-ragu, masuk saja. Hendak kulihat apa yang akan dikeluarkan dari perut Maharia. Bagaikan seorang pahlawan yang pulang dari medan perang membawa kemenangan, Butek Siaw Jin berjalan penuh gaya. Dadanya diangkat membusung, wajah berseri, mulutnya tersenyum-senyum dan matanya memandang ke kanan-kiri. Akan tetapi K.W.I. Hang berjalan dengan hati-hati, agak menunduk dan sepasang matanya yang indah mengerling ke kanan-kiri, siap-siaga menghadapi penyerangan gelap atau jebakan musuh. Kok Su kini mengerti bahwa Maharia hendak menundukkan kakek pendek itu secara halus, maka dia pun diam saja, hanya diam-diam-diam memberi isyarat kepada para pembantunya untuk mengadakan persiapan dan mengerahkan pasukan untuk menjaga dan mengurung. Ada pun Maharia diam-diam memperhatikan Butek Siaw Jin. Puluhan tahun yang lalu dia memang pernah bertemu dengan Butek Siaw Jin di lereng pegunungan Himalaya yang tinggi dan kakek ini dahulu hanya mengaku berjuluk Siaw Jin saja, sebuah julukan yang amat aneh dan kiranya orang sedunia, apalagi seorang tokoh K.W.I. yang berilmu, tidak ada yang sudi menggunakannya karena Siaw Jin berarti manusia rendah budi. Dan orang pendek itu sejak dahulu memang berwata ugal-ugalan, namun penuh rahasia dan memiliki ilmu yang aneh-aneh. Memang Butek Siaw Jin, tokoh atau datuk kedua pulau neraka ini amat berbeda dengan suhengnya, Cui Beng Koe Ong datuk pertama pulau neraka. Kalau Cui Beng Koe Ong selalu menyembunyikan diri, lebih banyak berdekatan dengan mayat-mayat dan kerangka-kerangka manusia daripada dengan manusia hidup dan mencari ilmu-ilmu hitam di dalam tanah-tanah kuburan, sebaliknya Butek Siaw Jin ini selain mencari ilmu-ilmu hitam di kuburan, juga suka melakukan perantauan tanpa tujuan dengan menggunakan nama samaran Siaw Jin dan tak pernah mengaku bahwa dia datang dari pulau neraka. Karena itu, dia telah merantau sampai jauh ke barat, melalui Himalaya, Tibet, sampai ke India dan Nepal. Akan tetapi namanya tidak terkenal dan dia hanya dikenal oleh orang yang pernah berjumpa dengannya sebagai seorang yang berotak miring atau berotak sinting. Di lain pihak, biarpun dia sendiri tidak terkenal, namun dalam perantauannya ini Butek Siaw Jin mengenal dunia Kang Ong dan mengenal pula atau setidaknya mendengar nama para tokoh Kang Ong dan tahu akan kelihayan dan keistimewaan mereka. Mereka telah memasuki ruangan yang luas. Yang ikut masuk ke dalam ruangan itu mengiringkan Butek Siaw Jin dan K.W.I. Hang adalah Maharia, Kok Su, Tianto Kelama, B.H.T. Kong dan belasan orang panglima pengawal. Namun tentu saja dengan diam-diam ruangan itu, juga gedung itu, telah dikurung oleh pasukan yang melakukan penjagaan ketat. Tanpa dipersilakan lagi, Butek Siaw Jin lalu duduk di atas kursi, menyambar seguci arak dan minum arak itu tanpa cawan dan tanpa penawaran suon rumah lagi. Arak itu dituangkan begitu saja ke mulut sampai gucinya kosong. Kemudian ia mengembalikan guci kosong ke atas meja, mengusap bibir dengan ujung lengan baju dekil dan berkata, Nah, keluarkan isi perutmu, Maharia. Pertanyaan tentang ilmu batin apa yang hendak kau ajukan untuk ku pecahkan dan jawab? Hayo, keluarkan seluruh kepungsuanmu, ketandayanmu. Semua orang mengambil tempat duduk, kecuali K.W.I. Hang yang hanya berdiri di belakang gurunya, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan meraba gagang pedang, wajahnya dingin. Kalau ada orang yang sudah mengenal K.W.I. Hang sebelum ia menjadi murid buteks Yao Jin, tentu kini akan terheran-heran melihat betapa wajah dan sikap darah itu berubah sama sekali. Kini wajah yang dahulu cerah dan riang itu kelihatan muram dan dingin, sikapnya angkuh dan memandang rendah. Tanpa disadarinya oleh dia sendiri, pengaruh ilmu mukjizat yang dimilikinya telah menguasai batinnya. Hal ini tidak diketahui oleh buteks Yao Jin. Kakek ini adalah seorang yang telah memiliki batin kuat sekali, dan memang memiliki dasar yang baik sehingga dia dapat mengatasi pengaruh segala ilmu hitam yang dipelajarinya. Berbeda dengan suhengnya yang juga tercengkeram oleh pengaruh ilmu hitam. Kini murid kakek ini, K.W.I. Hang, biarpun semenjak kecil digembleng oleh pendekar super sakti, kini tanpa disadarinya juga mulai berubah sikapnya, menjadi dingin, murung dan kehalusan perasaannya.